Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Sekarang kita akan belajar tentang Muatan pelajaran IPS Yaitu Kenampakan alam dan kenampakan buatan Apa sih kenampakan alam dan kenampakan buatan Untuk lebih jelasnya Simak video pembelajaran dari Butika ya Oke Ketemu lagi dengan Butika Kali ini kita akan belajar tentang Kenampakan alam dan buatan di Indonesia Muatan pelajaran kita yang Hari ini kita pelajari bersama adalah Tentang muatan pelajaran IPS Dengan kompetensi dasar yang kita capai Yaitu 3.1 mengidentifikasi Karakteristik geografis Indonesia Sebagai negara Kepulauan atau maritim dan agraris Serta pengaruhnya terhadap Kehidupan ekonomi Sosial Mudaya Komunikasi Serta transportasi Nah anak-anak Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Karakteristik geografis Indonesia Kita akan belajar tentang Kenampakan alam apa saja Yang ada di Geografis Indonesia kita tercinta Pertama Kenampakan Kenampakan ini dibagi menjadi dua jenis Yaitu Kenampakan alam Dan juga Kenampakan buatan Pada kenampakan alam dan Kenampakan buatan Terdapat dua wilayah penting Yang harus kita ketahui Yaitu Wilayah Perairan Dan yang kedua Adalah wilayah Daratan Jadi di kenampakan alam Dan kenampakan buatan Pasti ada wilayah Perairannya Dan pasti juga ada Wilayah Daratannya Kemudian apa sih Kenampakan alam Kenampakan alam Adalah segala sesuatu Di alam Yang merupakan hasil Dari peristiwa alam Dan bukan merupakan Akibat aktivitas manusia Jadi ini murni Dari peristiwa alam Yang terjadi Sehingga membentuk Suatu kenampakan Yang kita sebut Kenampakan alam Kemudian Kenampakan alam Tadi ada dua Ada kenampakan Wilayah perairan Dan wilayah daratan Di wilayah perairan Ada danau Sungai Rawa Palung Terumbu karang Atau atol Dan juga laut Di wilayah daratan Ada dataran rendah Dataran tinggi Pegunungan Gunung Sungai Bukit Serta lembah Di kenampakan buatan Apa itu bu Kenampakan alam Kenampakan buatan Kalau tadi Kenampakan alam Itu akibat Dari alam Kenampakan buatan Adalah kenampakan Yang terbentuk Akibat perbuatan Dari manusia Jadi ada campur tangan Manusianya Yang pertama Di wilayah perairan Ada waduk Ada sungai Kita sering melihatkan Ada pembuatan waduk Untuk Pembangkit listrik tenaga air Nah itu salah satu contoh Dari Kenampakan Buatan Kalau Wilayah daratan Ada pemukiman Ada kebun binatang Pelabuhan Jalan raya Dan masih banyak laki Tentunya Nah ini Ini adalah peta Negara kita tercinta Indonesia kita tercinta Di pembelajaran sebelumnya Kalian sudah belajar Tentang pulau-pulau besar Yang ada di Indonesia Ada enam kan Masih ingat atau sudah lupa Semoga masih ingat ya Sangat mudah sekali Yang pertama Ada pulau Apa ini pulaunya Pasti tahu ya Ini pulau apa ya Ini adalah pulau Sumatra Sumatra Kemudian yang ini Adalah pulau Apa coba Pulau Banyak orang utannya Di sini nih Pulau Kalimantan Dan yang ini Adalah pulau Tahu kan Pulau Sulawesi Kemudian ini Ada pulau Apa coba Ini adalah pulau Papua Dan ini adalah pulau Maluku Berarti ini Papua dan Maluku Kemudian ini Butika sekarang ada di pulau ini Ini namanya pulau Jawa Dan yang ini Dan yang terakhir Ini ada pulau Bali Dan yang ini ada pulau Nusa Tenggara Ada Nusa Tenggara Timur Dan Nusa Tenggara Barat Kita tuliskan Pulau Bali Dan pulau Nusa Tenggara Ya ada enam pulau-pulau besar Yang ada di negara Indonesia Ada Sumatra Kalimantan 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 Sulawesi Jawa Bali dan Nusa Tenggara Serta Papua dan Maluku Kali ini Butika akan mengajak kalian Jalan-jalan Untuk melihat Kenampakan alam Dan kenampakan Buatan apa saja Yang ada di Indonesia Kita tercinta Yang pertama Kita pergi ke Pulau ini dulu Pulau mana ini Kalian tahu ya Taki ya Ini namanya Pulau Sumatra Kira-kira di Sumatra Ada kenampakan apa saja ya Mari kita lihat bersama Nah ini Siapa yang pernah pergi ke Sumatra Dan pernah pergi ke sini Ini adalah Taman Nasional Gunung Leuser Yang ada di Di Sumatra Kemudian ini Nah pasti kamu tahu ya Ini adalah Kisah dari Pulau Samosir Apa itu Namanya Danau Toba Kemudian ini Ini pasti kamu Yang suka makan Empek-empek Pasti sering lewat Dan Pernah makan Di yang namanya Sungai Di Empek-empek Musi Jadi ini namanya Sungai Musi Ini ada di Palembang Sumatra Selatan Kemudian nah Ini Ini ikon nih Ini adalah Monumen dari Jamgadang Ini ada di Bukit Tinggi Sumatra Barat Kemudian Dari Sumatra Kita terbang Ke Kalimantan Di Kalimantan Ada apa saja ya Pertama Nah kalian pasti Jarang ya melihat ini ya Ini adalah Gua Lohsan Ini ada di Pulau Kalimantan Indah bukan Guanya Kapan-kapan Kalau kalian pergi ke Kalimantan Jangan lupa Pergi ke sini Kemudian ini Nah keren juga kan Di sini kan Ternyata di Kalimantan Kenampakan alamnya Sangat indah ya Ini namanya Bukit Bingkiram Kemudian Nah keren sekali Ini indah sekali Ini butika Kalau punya rezeki banyak Pengen main Ini ke sini Ini namanya Danau Labuan Cermin Kalau kalian pernah Lihat My Trip My Adventure Itu pernah pergi Ke sini juga Kemudian ini Namanya Liang Mangku Langit Ini disini ada Guanya Ini juga ada Di Pulau Kalimantan Nah yang ini Ketika melihat Matahara cerbit Ini ada Namanya Pantai Melawai Ini adalah Macem-macem Contoh Kenampakan alam Yang ada di Kalimantan Kemudian Dari Kalimantan Kita terbang lagi Ke Sulawesi Di Sulawesi Ada danau nih Ini namanya Danau apa Siapa yang tahu Ini namanya Danau Tempe Ini namanya Danau Tempe Nah ini Ini adalah Daerah gunung Pegunungan Di Sulawesi Ada gunung Soputan Ini pernah Meletus juga Kemudian Nah ini Ini salah satu Kenampakan buatan Ini adalah Masjid 99 Kuba Yang ada Di Makassar Sulawesi Selatan Kemudian ini Nah ini Sangat terkenal Ini adalah Salah satu Taman Laut Nasional Yang ada Di Sulawesi Tepatnya Di Sulawesi Utara Ini namanya Taman Laut Gunaken Nah ini Ini ada di Makassar Namanya Pantai Losari Dari Sulawesi Kita terbang lagi nih Teman-teman Kita ke Papua Dan Maluku Nah ini Ini salah satu Kenampakan buatan Ini adalah Benteng Benteng Amsterdam Kemudian Ini Nah ini Salah satu Lembah terkenal Yang ada di Irian Di Papua Ini namanya Lembah Baliem Kemudian Yang ini Adalah Pantai juga Yang ada di Ambon Di Maluku Ini namanya Pantai Ora Kalau yang ini Salah satu Dan satu-satunya Salju yang ada Di Indonesia Salju Abadi Ini namanya Di gunung Puncak gunung Jaya Wijaya Adanya di Papua Dan yang ini Terkenal banget kan Ini salah satu Icon banget nih Ini namanya Raja Ampat Yang ada di Papua Dari Papua Dan Maluku Kita kembali Yuk Ke pulau Kita Tercinta Tentunya Ini kita di Pulau Jawa Nah ini Siapa yang Tau ini Dimana Kalau kalian Pernah lihat Film 5 cm Mungkin kalian Tau ini Dimana Ini adalah Di Danau Ranukumbolo Ini ada di Gunung Semeru Kalau kamu Mau naik ke Gunung Semeru Sebelumnya Kamu pasti Akan melewati Yang namanya Danau Ranukumbolo Kemudian Ini ada di Yogyakarta Ini namanya Candi Ratu Boko Indah banget Pemandangan disini Nah ini Ini ada di Perbatasan Yogyakarta Dan Jawa Tengah Ini namanya Gunung yang terkenal Sama Mbah Marijannya Pasti kamu tau kan Ini gunung apa Ini namanya Gunung Merapi Kemudian ini Ini ada di Kota kita tercinta Ini termasuk Salah satu Kenampakan buatan Yang ada di Kota Semarang Yaitu Mayro Kocok Kamu tau ya Kapan-kapan Main kesini Dan yang ini Adalah Kawah Putih Yang ada di Jawa Barat Dari Jawa Kita pergi ke Bali dan Nusa Tenggara Nah ini Salah satu Gunung yang ada Di Pulau Bali Ini adalah Gunung Batur Kemudian ini Salah satu juga Danau yang ada Di Pulau Bali Ini ada juga Puranya Pura Pedugul Dan yang ini Wah indah banget kan Ini pantainya Warnanya Merah Muda Ini ada di Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur Tepatnya Ini namanya Pink Beach Atau Pantai Pink Kemudian Nah ini yang sangat Terkenal dan menjadi Salah satu warisan Dunia ya Ini namanya Pulau Komodo Gitu ya Anak-anak Sekian Penjelasan Dari Butika Mengenai Kenampakan alam Dan kenampakan Buatan yang ada Di Indonesia Silahkan kalian Pelajari lagi Dan diulang-ulang lagi Video pembelajaran ini Terima kasih Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati